Intro Oke diketahui Fungsi limit x berdekati Tak hingga dari akar Dari 4 x kwadrat minus 8 x minus 3 Dikurangi 2 x Dikurangi 4 Ini tanya adalah hasil dari Limitnya Kita selesaikan langkah yang pertama adalah Kita sederhanakan persamaan limitnya dulu Sederhanakan Limitnya Kita tuliskan dulu Fungsi limitnya Limit x berdekati Tak hingga dari Akar dari 4 x kwadrat Dikurangi 8 x Dikurangi 3 Dikurangi Ini kita keluarkan Minus 1 dari Samanya menjadi 2 x plus 4 Kemudian 2 x plus 4 Ini merupakan Bisa kita tuliskan Sebagai Akar dari 2 x plus 4 Dikurangi Ini tidak akan mengubah nilainya Tuliskan dalam bentuk Fungsi limitnya Limit x menekati Tak hingga Dari akar 4 x kwadrat Minus 8 x plus 3 Dikurangi dengan Akar dari 2 x plus 4 Dipangkatkan 2 Kemudian kita jabarkan Menjadi Limit x mendekati Tak hingga Akar dari Akar 4 x kwadrat Minus 8 x plus 3 Dikurangi akar dari 4 x kwadrat Ditambah 16 x Ditambah 16 Langkah selanjutnya Kita selesaikan Perhitungan dengan Perkalian Sekawan Kita kalikan dengan sekawannya Sekawannya adalah Sebentar Kita Tuliskan dulu Kita Salin Disini Kita tuliskan ke atas Kita kalikan dengan sekawannya Yaitu Akar dari 4 x kwadrat Minus 8 x plus 3 Ditambah Dengan akar 4 x kwadrat Tambah 16 x Tambah 16 Dibagi dengan Akar dari 4 x kwadrat Minus 8 x Tambah 3 Ditambah Akar 4 x kwadrat Tambah 16 x Tambah 16 Maka kita Peroleh Nilai limitnya Menjadi Limit x Mendekati Tak hingga Dari Dari 4 x kwadrat Minus 8 x Plus 3 Dikurangi 4 x kwadrat Tambah 16 x Tambah 16 Dibagi dengan Akar 4 x kwadrat Minus 8 x Plus 3 Ditambah Akar 4 x kwadrat Tambah 16 x Tambah 16 Kemudian Kita Selesaikan Jadi Limit X Mendekati Tak Hingga Dari Minus 24 X Minus 13 Dibagi Dengan Penyebut Yang Sama Nah Salim Kemudian Pembilang Dan Penyebut Keduanya Kita Kalikan Dengan 1 Per X Menjadi Limit X Mendekati Tak hingga Dari Minus 24 X Per X Kurangi 13 Per X Dibagi Dengan Akar Akar Dari 4 X ів Per X Dikurangi 8 X Per X aste Ditambah 3 Per X Ditambah Akar Dari 4 X Kuadrat Per X Kuadrat Dikurangi 16 X rop X ren Ditambah 16 Per X Kuadrat bagi secara ke atas sehingga kita peroleh limit x mendekati kita hingga dari minus 24 dikurangi 13 per x dibagi dengan akar dari 4 kurangi 8 per x ditambah 3 per x ditambah akar dari 4 ditambah 16 per x ditambah 16 per x kemudian kita substitusikan nilai limitnya yaitu x sama dengan tak hingga menjadi minus 24 dikurangi 13 per tak hingga dibagi dengan akar dari 4 dikurangi 8 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat ditambah akar dari 4 ditambah 16 per tak hingga ditambah 16 per tak hingga kuadrat sesuatu bilangan dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0 maka kita proleh nilai sebesar minus 24 per 2 ditambah 2 karena ini bersisa akar 4 ini 0 ini 0 ini juga 0 ini 0 sehingga hasilnya jalan minus 6 dan ini merupakan hasil dari nilai limit fungsinya 2 lihat jangan lupa terima kasih nilai nilai gak bisa masuk kamu terima kasih nilai 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 dailan untuk sedang hendak